Oke teman-teman disini saya akan bahas sedikit beberapa aplikasi Dynamic Island ya jadi disini saya memberikan informasi buat teman-teman pengguna smartphone Android hati-hati ya karena disini sekarang ini lagi rame banget terkait aplikasi Dynamic Island ya banyak banget developer-developer membuat aplikasi ya dan ini memang tidak di apa ya tidak di upload secara resmi seperti di Playstore dan lain sebagainya jadi banyak di website-website yang menyediakan download jadi ini hati-hati ya di sini saya menemukan aplikasi Dynamic Island yang mungkin ya ini mungkin nih ini mungkin si aplikasinya ini disusupi sebuah virus ya sebuah virus rojan teman-teman hati-hati ya Nah di sini aplikasinya tuh seperti ini Nah kalau aplikasi yang sebelumnya itu aman ya Nah aplikasi ini teman-teman yang gambar bebek nih lihat nah yang bukan bebek sih anak-anak kapan nih anak ayam mungkin ya ini anak ayam Dynamic Island yang ini aman tuh ya ini kita bisa pakai ya aman tuh notifikasi juga muncul seperti ini ya yang ini cuman di sini ada rilis versi kedua ya versi kedua nih cuman di sini ketika saya coba install ternyata ada notifikasi berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya lolos gitu kan dari playprotek kalau yang ini enggak lolos dia tertahan oleh playprotek aplikasinya sama Dynamic Island seperti ini cuman versinya beda nah ini versi yang ini yang aman ini versi 1.0.1 sedangkan versi yang ada virusnya itu versi 1.2.1 nah hati-hati nih teman-teman ya jangan coba-coba install di smartphone daily teman-teman apalagi smartphone itu penting banyak data-data penting dan lain sebagainya hati-hati ya nih kita coba lihat ya di sini saya coba akan install aplikasinya di device saya nah disini saya sudah ada aplikasinya di sini saya hanya sharing saja teman-teman ya ini takutnya teman-teman mengalami hal ini atau menemukan aplikasi ini teman-teman teman-teman install hati-hati ya Nah ini saya coba install aplikasinya teman-teman sama aplikasinya Dynamic Island kita coba ya nah ini ke aplikasi Nah ini yang versi bawah nih Dynamic Island English version 1.0.1 ini aman ini bisa dipakai tetapi ini juga kemungkinan ada versi yang aman ya versi sama yang ini sesuai developernya Oke sesuai developernya tetapi yang ini takutnya sudah disusupi dengan malware ataupun aplikasi virus lain ya untuk aplikasinya sudah dimodifikasi ini hati-hati Nah ketika coba install ini biasa aja seperti ini ya ini ingin menginsal aplikasi ini kita install aja ya Nah kemudian disini dia muncul nih Nah resiko tinggi hapus virus ya ini terdeteksi oleh fly protect nah definisi virus fitur ini didukung oleh mesin antivirus pihak ketiga untuk mempelajari lebih lanjut baca penjalan esensi yang sediakan lebih yang ketiga nah seperti ini teman-teman ya jadi ini kedeteksi ini sama apply protect ya seperti ini virus ini adalah trojan ini adalah ini adalah perangkat malware yang didesain agar dapat memberikan akses tanpa otorisasi gila ini ya tanpa otorisasi akses jarak jauh ke perangkat pengguna wuuh bisa di remote teman-teman trojan biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan diri seperti virus namun mereka dapat menyebabkan malware lainnya terinstall di mesin berbagi data dicuri atau kegiatan berbahaya lainnya Nah jadi teman-teman disini perlu diperhatikan hal ini ini harus hati-hati banget ya hati-hati banget ini ya untuk memilih memilah aplikasi yang tersedia resmi di Playstore ya Nah contoh nih untuk aplikasi yang tersedia di Playstore nih ya aplikasi ini ini nah ini tuh ya ini sama keren Dynamic Island ya Nah ada titik satu lagi di sini Nah ini ini keren teman-teman ini aplikasi Dynamic Spot ya Nah teman-teman nanti cari aja download di Playstore itu mantep pokoknya beli aja lah Rp21.000 udah lengkap banget paket lengkap temen-temen tinggal nunggu pengembangan ya tinggal nunggu perbaikan terkait bug-bug kecilnya memang sih belum sempurna masih ada bug-bug kecil Nah jadi tinggal diperbaiki aja sama developernya kalau yang kayak gini kayak gini nih ini hati-hati ya hati-hati ini seperti jadi disini kita an install aja ya jangan lanjut di install berbahaya teman-teman seperti itu ya Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya nih kita coba review nih update terbaru dari Dynamic Spot ya Oke selamat menikmati selamat menikmati